Intro Jika kalian bingung dalam memilih laser pointer Atau semacam titik merah-merah yang kalian gunakan saat malam hari Untuk kalian fast aiming atau semacamnya Dan dana kalian menengah ke bawah Kalian pasti akan suka review kali ini Ladies and gentlemen, I present you Jackstar TV Halo guys, kembali lagi di Jackstar TV bersama saya Admin Fox Sesi kali ini kita akan membahas mengenai laser pointer Atau red pointer yang biasa digunakan di unit anda Nah, depan saya ini ada pack 10 Speknya dan kualitasnya seperti apa akan dibahas Jesse kali ini Check this out Oke, paling awal pertama kita membahas tentang desain Ya, pack 10 ini adalah desain dari red pointer Atau laser pointer yang biasa digunakan di MP7 atau SMG-SMG lainnya Dengan terdapat dua lubang depan Yang satu untuk laser, yang satu untuk center Serta dengan covernya sendiri untuk laser dan centernya ini Yang aslinya ini biasanya digunakan untuk IR cover Tapi kalau yang ini hanya berguna sebagai dummy Di bagian tutup baterainya pun ada karet Yang digunakan untuk menjaga agar tutupnya tidak hilang Serta pack 10 ini dengan material plastik yang tentunya sangat berkualitas dan tahan banting Dan tentunya ini didesain untuk mounting rail biasa Picantini 20mm, standard atau semacamnya Oh iya, untuk baterai sendiri dari pack 10 FMA ini menggunakan baterai jam Atau yang biasa kalian sebut dengan LR44 atau sebangsanya itu Totalnya kalian membutuhkan 4 baterai LR44 Oh iya, hampir lupa banget nih Di kemasan FMA pack 10 ini Kita juga mendapatkan stiker otentik untuk detail markingnya Jadi, full pack dari FMA pack 10 ini akan hasilnya mirip Seperti FMA pack 10 yang digunakan untuk spec ops operator aslinya Sangat bagus sekali bukan? Oke, setelah desain kita akan berbicara mengenai fiturnya Fitur dari pack 10 FMA ini Salah satunya adalah laser Nah, lasernya ini adalah red laser Dan dapat dioperasikan secara terpisah dengan senternya Jadi, sangat bisa menyesuaikan dengan keadaan yang kalian alami saat menggunakan laser center ini Atau pack 10 ini Jadi, untuk fiturnya sendiri Ini bisa laser saja Atau center saja Atau laser center Sangat praktis Dan Sangat berguna untuk kalian skirmis malam hari Setelah berbicara fitur Kita langsung ke mengapa kita harus membeli pack 10 ini Kalau kalian pernah skirmis malam Dan kalian tidak bisa melihat Sama sekali BB kalian pergi kemana Dan dot kalian design juga aneh Karena terfokus pada dotnya saja Penglihatan kalian Jadi, sekelilingnya tidak terlihat apa-apa Nah, kalian pasti akan perlu red laser atau red pointer laser Oke, sekiranya sekian dari Jackstorm TV mengenai pack 10 FMA Jangan lupa like dan subscribe Agar channel ini dapat memberikan review-review kembali Mengenai perawatan-perawatan airsoft kalian Atau gears-gears kalian Dan jangan lupa cek di bawah ini Untuk detail-detail produknya Oke, sekiranya sekian dari admin fox Di Jackstorm TV Sampai jumpa sesi berikutnya And stay tactical Dan si, 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 si... Jadi, si, si...